Intro Selamat malam sahabat Omdense Malam ini kebetulan Omdense punya sedikit cerita untuk berbagi kepada sahabat hotelier Conan ada satu hotel dipimpin oleh seorang general manager yang bijak memiliki dua supervisor di housekeeping yang pada saat itu adalah ada momen bahwa seorang GM akan memutuskan siapa yang dipilih diantara dua leader di housekeeping tersebut untuk menjadi seorang housekeeping akhirnya soal bapak GM ini memberikan peluang kepada dua kandidatnya untuk diberikan challenge challenge-nya apa? tentunya related dengan departemennya di departemen housekeeping jadi seorang GM ini meminta kepada dua orang kandidat yang akan dia promosikan untuk menyiapkan dua kamar yang akan mereka bersihkan sebaik-baiknya di dua kamar tersebut oke terjadilah apa turnamen atau tes dari GM ini salah satu dari kandidat pertama supervisor housekeeping melakukan dengan perfect kamarnya dia siapkan dengan sangat bersih sangat teliti bahkan kamar ini adalah kamar tamu yang sedang in-house yang memang long stay guest jadi di dalam kamar itu banyak barang penak bernik banyak barang-barang tamu tentunya sehingga si supervisor housekeeping ini melakukan dengan sangat teliti detail bahkan saking detailnya dia melihat tas tamu tergeletak bahkan dia melihat isinya apa namanya isi tas tersebut oke dia bilang kandidat pertama dipanggil kenapa kamu membersihkan kamar bagaimana kamu membersihkan kamar ini dengan baik betul ini sesuai dengan standar SOP yang berlaku bahwa saya sebagai liru memastikan bahwa kegiatan atau pelaksanaan pembersihan kamar dengan perfect tentunya saya mengecek dan secara detail menyiapkan dengan baik sampai saya lihat bahwa dompet tergeletak saya melihat ada uang ada 1 juta ada cincin dan lain-lain oke kata GM tersebut dia akan melakukan pengetesan yang kedua oke jadi supervisor yang kedua dipanggil coba kamu saya mau lihat hasil apa yang kamu lakukan dalam mempersiapkan kamar kedua dilihat sama GM kamar tersebut adalah sama beliau pun dengan melakukan dengan segala sempurna detail dan menempatkan pada posisinya bahkan kamar kedua ini pun sama adalah kamar yang dikerjakan untuk kamar yang tamu stay di hotel tersebut yang disebut long stay tinggal beberapa hari seorang si GM itu melihat bahwa kamarnya dilihat bersih rapi bahkan dia hanya apa namanya menempatkan barang-barang yang bergelekat itu hanya merapikan saja tanpa tanpa lebih dari itu akhirnya setelah dicek kedua kerjaan dari dua supervisor housekeeping tersebut GM memutuskan ya akhirnya nama yang dipanggil adalah yang keluar yang perfect adalah kandidat supervisor yang kedua tidak lama dari itu supervisor yang pertama komplain bahkan dia merasa lebih sempurna lebih detail lebih memperlakukan kerjaannya lebih teliti beliau berkata bahwa Pak GM kenapa saya tidak mendapatkan kesempatan yang sama menjadi seorang leader di housekeeping jawabannya sederhana bahwa saya memutuskan pilihan kepada kandidat yang kedua dikarenakan tugas sebagai housekeeping dia lakukan dengan baik dan hanya melakukan tugas cukup sebagai housekeeping housekeeping saja tanpa melebihi dari tugasnya yaitu dengan mengecek detail barang-barang tamu tersebut ada beberapa pesan dari sharing story yang audience lakukan adalah satu memang kita menjalankan perilaku ataupun tugas kita dengan yang sebaik-baiknya sedetail-detailnya sebersih-bersihnya sebagai housekeeping dan yang kedua tetap menjaga norma yang namanya trust dari tamu itu is very important buat kita sangat penting jadi kita tidak boleh melampaui batas-batas tertentu tidak boleh membuka-buka barang-barang tamu karena kepercayaan sebagai hotelier jauh di atas segalanya jaga kepercayaan itu sehingga kita menjadi orang-orang yang jauh lebih baik bertanggung jawab dan dapat dipercaya semoga bermanfaat pesan cerita yang om den sharing lalang ini salam hotelier selamat menikmati